Sudah semuanya? Oke, yuk Mas Ken, tadi terkait penegagakan dokter Laimena bisa disebutkan, apa sih nilai yang diambil dari dokter Laimena? Iya, apa pertama, dokter Laimena ini bukan karena saya berasal dari Maluku, kemudian saya mengangkat nama beliau tidak, tapi karena pertama dokter Laimena ini sebagai pejabat pemerintah yang paling lama dari semua ibaratnya dia menjabat menteri 21 tahun paling lama dari semua, maksudnya dalam sejarah perjalanan menteri dia paling lama dan memberikan hidupnya itu benar-benar diaktikan dengan cara yang sangat luar biasa sangat inklusif sekali dan kemudian sebagai sosok yang dipercaya untuk bisa menjadi seorang pejabat kenapa saya bilang tadi saya harus mengangkat dokter Laimena karena hari ini juga menurut saya masyarakat Maluku itu penting untuk diingatkan kembali karena saya bukan karena tadi saya bilang alasan utamanya benar-benar saya bilang tidak, tapi ada alasan yang paling mendasar karena Maluku hari ini sebagai sebuah daerah dengan problem konteks sosial yang terjadi itu perlu diingatkan kembali terhadap sosok pemimpin orang yang punya jasa besar dengan Republik ini artinya ini berlaku untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di pembangun artinya pemangkat pemimpin daerah melihat dok sosok seorang Laimena itu adalah sosok yang begitu dengan mempergunakan kekuasaannya untuk menjadi jalan buat banyak orang artinya membangun banyak orang Ya, selain Laimena memang adalah pelatu hari-hari tapi Laimena ini adalah sosok yang sangat apa ya menarik dua pelatu hari-hari dan Laimena ini dua tokoh yang sangat menginspirasi sekali gitu tidak hanya buat dan buat apa Republik ini tapi buat orang Mali itu sangat-sangat memberikan satu apa ya sebuah mark yang sangat besar dan ini perlu diingatkan kembali karena kembali pembangunan indeks manusia bisa dibilang ya rendah pendidikan apalagi kemudian ya tantangan hari ini tantangan yang dihadapi oleh Indonesia itu juga tantangan yang seantunya dihadapi oleh manusia ini terhadap pembangunan indeks manusia itu sendiri selain kita bicara tentang pengelolaan nantinya sumber daya manusia maupun bagaimana masa depan Maluku sebagai daerah yang punya seribu lembut pulau gitu dia ibaratnya sebagai prototipe gitu untuk bicara kecil-kecil ada disana dan sejarah kebelakangnya sangat luar biasa itu sebabnya saya yang dibutuhkan adalah sosok yang bisa menginspirasi nah sosok ini mungkin sudah generasi yang dia hidup pada zamannya tapi apa yang dibuat itu terus memberi inspirasi dan tidak lekang oleh zaman apa yang dilakukan apa yang dibuat itu yang jadi akhirnya saya harus angkat di forum ngobrolan dan pas juga di dalam dulu ini dan selamat menikmati Terima kasih.